Intro Selamat pagi anak-anak Apa kabarnya? Baik-baik semua kan? Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran Kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada sistem pencernaan makanan ini Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut Tujuan pembelajaran pada sistem pencernaan makanan yaitu Yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan Yang kedua, menjelaskan fungsi dari bahan makanan Yang ketiga, menyebutkan organ-organ dalam sistem pencernaan manusia Yang keempat, menjelaskan keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya Yang kelima, menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia Yang keenam, menjelaskan gangguan pada sistem pencernaan Baik, sekarang kita akan masuk ke sistem pencernaan makanan Yang pertama, kita bahas tentang nutrisi Nutrisi atau gisi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi Mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan keberlangsungan fungsi pada setiap jaringan dan organ tubuh secara normal Makanan yang kita konsumsi seharusnya tidak hanya sekedar mengenyangkan Tetapi harus mengandung nutrisi atau gisi yang lengkap Lalu, nutrisi apa yang terkandung dalam makanan agar kebutuhan tubuh kita tercukupi Ada enam nutrisi yang harus terkandung dalam makanan Yang pertama, karbohidrat Karbohidrat merupakan sumber energi utama Contoh makanan yang mengandung karbohidrat misalnya pada beras, jagung, terigu, kentang Yang kedua, lemak Lemak berfungsi sebagai sumber energi Pelarut vitamin A, D, E, K Pelindung alat-alat tubuh Dan pelindung tubuh dari suhu yang rendah Ada dua jenis lemak Yaitu lemak nabati yang berasal dari tumbuhan Misalnya minyak kelapa, alpukat, kemiri Dan lemak hewani Yaitu lemak yang berasal dari hewan Misalnya terdapat pada daging, kerang, sumi-cumi Ataupun telur Yang ketiga, protein Fungsi protein Yaitu untuk pertumbuhan sel Mengganti sel-sel yang rusak Berperan dalam pembuatan enzim, hormon, dan antibody Protein ada dua Yaitu protein nabati Yang berasal dari tumbuhan Contohnya seperti kacang-kacangan Dan protein hewani Yang berasal dari hewan Misalnya telur, ikan, susu, ataupun daging Yang keempat, vitamin Vitamin berfungsi untuk mengatur semua fungsi tubuh Dan mencegah penyakit Yang kelima, mineral Mineral berfungsi dalam berbagai aktivitas kehidupan Di antaranya sebagai pembangun sel Membantu reaksi kimia Pembentukan dan pertumbuhan tulang Serta berperadalan aktivitas sarap dan otot Yang keenam, air Air berfungsi melarutkan makanan Pembentuk sel dan cairan tubuh Media transportasi Mengatur suhu tubuh Dan media pengeluaran sisa metabolisme Baik, sekarang kita akan Membahas tentang uji makanan Untuk menguji kandungan pada makanan Maka digunakanlah yang namanya reagen Untuk menguji suatu makanan Mengandung zat tepung Atau amilum Kita gunakan reagen lugol Atau kalium iodida Jika makanan kita tetesi dengan lugol Atau kalium iodida Dan warnanya berubah menjadi Biru kehitaman Maka makanan tersebut Mengandung zat tepung Yang kedua Untuk uji protein Kita menggunakan reagen Larutan bioret Jika sampel atau makanan Yang kita tetesi dengan larutan bioret Berubah warnanya menjadi ungu Maka makanan tersebut Mengandung protein Yang ketiga Untuk uji glukosa Atau gula Menggunakan reagen Larutan benedik Jika makanan Kita tetesi dengan larutan benedik Dan warnanya menjadi merah bata Maka Makanan tersebut Mengandung gula Atau glukosa Untuk uji lemak Kita menggunakan Kertas minyak Yaitu Jika Makanan tersebut Kita tambahkan pada kertas minyak Dan menjadi transparan Maka Makanan tersebut Mengandung lemak Baik Sekarang kita akan membahas Yang kedua Struktur dan fungsi Sistem pencernaan Pada proses pencernaan makanan Dibedakan menjadi dua Yaitu pencernaan secara mekanik Dan Proses pencernaan secara kimiawi Secara mekanik Proses pencernaan makanan Dilakukan oleh Alat-alat pencernaan Sedangkan secara kimiai Proses pencernaan makanan Dengan menggunakan Enzim atau Getah pencernaan Pada sistem pencernaan manusia Terdiri dari Saluran pencernaan Dan Kelenjar pencernaan Sekarang Kita akan bahas dulu Tentang saluran pencernaan Saluran pencernaan manusia Terdiri dari Mulut Kemudian Kerongkongan Kemudian Lambung Kemudian Usos halus Kemudian Usos besar Dan Terakhir Anus Kita akan bahas Satu persatu Saluran pencernaan ini Yang pertama Mulut Pada mulut Terdapat Yang pertama Gigi Gigi berfungsi Mencerna makanan Secara Mekanis Yang kedua Lidah Lidah Berfungsi untuk Mengatur Letak makanan Membantu Mengunyah makanan Dan Membantu Menelan makanan Yang ketiga Kelenjar Lidah Pada Kelenjar Lidah Menghasilkan Air liur Yang mengandung Enzim Petialin Yang berfungsi Mengubah Zat tepung Atau amilum Menjadi Zat gula Saluran pencernaan Yang kedua Kerongkongan Di dalam Kerongkongan Tidak terjadi Pencernaan Makanan Tetapi Terjadi Gerak Peristaltik Yaitu Gerak Mendorong Makanan Sehingga Makanan Masuk Kelambung Yang ketiga Lambung Di dalam Lambung Terjadi Proses pencernaan Secara Mekanis Dan Kimiawi Secara Mekanis Otot Lambung Berkontraksi Mengaduk Makanan Dan Secara Kimiawi Dengan Menggunakan Enzim Pada Lambung Menghasilkan Yang pertama Asam Klorida Atau HCL Yang berfungsi Untuk Mengasamkan Makanan Sehingga Mudah Dicerna Serta Untuk Membunuh Kuman Penyakit Dan Juga Untuk Mengaktifkan Enzim Pepsin Yang kedua Enzim Pepsin Enzim Pepsin Berfungsi Untuk Mengubah Protein Menjadi Pepton Yang ketiga Enzim Renin Enzim Renin Berfungsi Untuk Mengendapkan Protein Susu Atau Kasein Dari Air Susu Kemudian Saluran Pencernaan Yang keempat Adalah Usus Halus Pada Usus Halus Terdiri Tiga Bagian Yang pertama Usus Dua Belas Jari Atau Dua Denum Pada Dua Denum Ini Terhubung Ke Kanton Empeduh Dan Pankreas Yang kedua Usus Kosong Atau Jejunum Pada Usus Kosong Merupakan Akhir Dari Proses Pencernaan Makanan Kemudian Yang ketiga Usus Penyerapan Atau Eleum Pada Eleum Ini Sari-sari Makanan Diserap Oleh Jonjot Usus Halus Saluran Pencernaan Pencernaan Yang kelima Adalah Usus Besar Pada Usus Besar Terdiri Atas Kolon Naik Kolon Mendatar Maupun Kolon Menurun Usus Besar Berfungsi Untuk Mengatur Proses Penyerapan Air Membentuk Masa VSS Dan Membentuk Lendir Saluran Pencernaan Yang terakhir Adalah Anus Anus Merupakan Ujung Saluran Pencernaan Yang Berfungsi Mengeluarkan Sisa-sisa Makanan Yang Tidak Dicerna Atau Dalam Bentuk VSS Baik Kita Bahas Untuk Kelenjar Pencernaan Kelenjar Pencernaan Terdiri Dari Dua Yaitu Yang Pertama Pankreas Pada Pankreas Dihasilkan Tiga Enzim Yaitu Yang Pertama Enzim Amilase Enzim Amilase Berfungsi Mengubah Zat tepung Atau Amilum Menjadi Zat gula Kemudian Enzim Tripsin Enzim Tripsin Berfungsi Mengubah Protein Menjadi Asam Amino Dan Peptide Yang Ketiga Enzim Lipase Enzim Lipase Berfungsi Mengubah Lemak Menjadi Asam Lemak Dan Gliserol Kemudian Kelenjar Pencernaan Yang kedua Adalah Hati Hati Menghasilkan Empedu Yang Ditampung Dalam Kantong Empedu Empedu Berfungsi Untuk Mengemulsikan Lemak Dan Membantu Penyerapan Lemak Oleh Dinding Khusus Halus Sekarang Kita Bahas Tentang Gangguan Pada Sistem Pencernaan Beberapa Contoh Gangguan Pada Sistem Pencernaan Yang Pertama Obesitas Obesitas Merupakan Kondisi Tubuh Yang Memiliki Kandungan Lemak Berlebih Yang Kedua Emah Atau Gastritis Emah Atau Gastritis Disebabkan Karena Produksi Asam Lambung Yang Tinggi Sehingga Mengiritasi Dinding Lambung Yang Ketiga Diare Diare Merupakan Penyakit Pada Saluran Usus Besar Yang Disebabkan Oleh Infeksi Bateri Dan Protosoa Misalnya Entamubacolic Yang Keempat Sembelit Atau Konstripasi Sembelit Merupakan Kondisi VSS Yang Mengeras Atau Kering Sehingga Sulit Dikeluarkan Nah Untuk Mencegahnya Banyak Makan Makanan Yang Berserap Dan Tidak Menahan Buang Air Besar Demikian Kita Sudah Mempelajari Tentang Sistem Pencernaan Makanan Untuk Lebih Lengkap Dan Jelasnya Silahkan Anak-anak Membaca Modul Atau Buku Yang Sudah Dibagikan Namun Kalau Masih Ada Perpanyakan Bisa Mengimpat Tris Lewat BA Demikian Tetap Semangat Belajar Jaga Kesehatan Tuhan Memberkati Ingat Patuhi Dan Jadikan Kebiasaan